Intro Dilangsir koren viral dari Kompaskom dengan judul Batal keluarkan 5 siswi yang buat video injak rapor, Kepsek, Bupati minta kami terima kembali Kompaskom tanggal 23 bulan 12 2020 Dilangsir dari Kompaskom, Kepala SMPN 1 Suela, Lombok Timur, Kasri mengatakan 5 siswi yang membuat video TikTok menginjak rapor, batal dikeluarkan dari sekolah Keputusan itu diambil setelah Kasri dipanggil dinas pendidikan dan kebudayaan Lombok Timur Dalam pertemuan itu, Kasri mengaku mendapat instruksi dari Bupati Lombok Timur Bupati melalui kabin urusan pendidikan SMP meminta kami menerima kembali 5 siswa Untuk dibina di sekolah ini, kata Kasri saat ditemui di lobi sekolah selasa tanggal 22 bulan 12 2020 Setelah mendapat instruksi itu, Kasri mengumpulkan para guru SMPN 1 Suela Kasri memberitahu para guru perihal pembatalan pemberhentian siswi itu Meski telah mengambil sikap tegas mengeluarkan 5 siswi itu, seluruh guru sepakat membatalkan keputusan tersebut Kita menerima mereka kembali, membina mereka agar jadi anak yang lebih baik, katanya Jadi pelajaran bagi siswa, salah satu orang tua siswi Anun 49 tahun mengingatkan anaknya agar tak sembarangan menggunakan ponsel Ia meminta para siswi itu untuk menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran di masa depan Tidak usah main game, tiktok atau apa itu, kita orang tua ini kan tidak mengerti Ini menjadi pelajaran bagi anak saya agar tidak mengulang kembali, kata Anun Orang tua siswi lainnya, baik Rehan, mengaku khawatir dengan perkembangan anaknya setelah kabar yang mengejutkan keluarganya itu Ia meminta guru menerima kembali anaknya sebagai siswa Saya berharap anak saya diterima kembali di sekolah, tidak dikeluarkan karena mereka ini hanya anak-anak yang tidak tahu apa-apa Belum paham baik dan buruk, kata Rehan Para orang tua berharap para guru tetap memberi bimbingan pada anak mereka agar tidak mengulangi perbuatannya Sementara itu, kelima siswi kelas 7 SMPN 1 Suela yang membuat video tersebut lega mendengar keputusan sekolah yang bersedia menerima mereka kembali Salah satu siswi, MR, mengaku menyesal, MR yang semula murung dan tak mau makan ini kembali ceria setelah mendengar keputusan sekolah Menyesal saya, menyesal saya, saya tidak mau ulang lagi, saya waktu itu bilang jangan di upload Sejak itu saya sudah menyesal, kata MR, sambil terus mengucap syukur Lihat berita asli, link di deskripsi, thanks to kompas.com